Pemisah dunia hiburan tanah air berduka. Komedian tunggal Babe Capita meninggal dunia, usaha berjuang melawan penyakit langka anemia aplastik. Almarhum diketahui menjalani perawatan intensif selama dua minggu terakhir sebelum akhirnya berpulang ke Haribaan Sang Pecipta. Komika Babe Capita tutup usia sehari jelang Idul Fitri. Pemilik nama asli pria Prayoga Pratama ini mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada selasa pagi sekitar pukul 6.37 waktu Indonesia bagian barat. Babe Capita diketahui mengidat penyakit langka yaitu anemia aplastik yang membuat perubahan drastis penampilan Sang Komika tersebut. Sebelum tutup usia, Almarhum sempat menjalani perawatan intensif selama dua minggu di rumah sakit. Penyakit anemia aplastik termasuk ke dalam berderetan penyakit langka, yaitu di mana kondisi ini terjadi saat sunsum tulang belakang berhenti memproduksi sel darah baru. Menurut dokter spesialis penyakit dalam Christy Evianti, penyebab anemia aplastik dikarenakan berbagai gangguan kesehatan seperti faktor genetika, obat-obatan, radiasi, dan kemoterapi. Jadi anemia aplastik itu adalah gangguan yang sangat jarang terjadi karena sel-sel darah semuanya tidak bisa diproduksi oleh sunsum tulang. Jadi kegagalan sum-sum tulang untuk memproduksi baik sel darah merah, sel darah putih, maupun sel darah untuk pembukuan darah yang kita kenal dengan nama trombosid. Itu bisa bermacam-macam. Dari mulai genetik, zat-zat kimia, obat-obatan, radiasi, kemoterapi, seperti itu. Dan memang kita temukan jarang. Lebih banyak pada usia muda perempuan, meskipun bisa mencakup atau mengenai semua kalangan. Al-Mahrum dimakamkan selasa sore di TPU Cerende, Ciputa Timur, Tanggerang Selatan dengan diantar oleh keluarga dan sejumlah rekan komedian tanah air. Dari Tanggerang Selatan, Fik Kurniain, Ainyus melaporkan.